Assalamualaikum sahabat HNI, ketemu lagi di channel Halalpreneur hari ini bersama saya Nurhayati Abbas Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh mitra saya yang luar biasa Tati Kurniawati Bu Tati Kurniawati, ede yang keren banget hari ini kita akan berbagi inspirasi ya Bu Tati ya membuat makanan takjil, minuman takjil sehat, alami, bergizi halal pastinya yang pastinya enak banget dengan produk-produk HNI bersama HNI apa aja nih Bu Tati kira-kira yang akan kita pakai salah satunya menu utama ada pastinya sari kurma dari HNI yang gizinya luar biasa jadi pas banget nih mau mendekati bulan Ramadan kita pastikan hadirkan minuman sehat ala HNI jadi bahan utamanya sari kurma HNI ya tapi ya Masya Allah ditemani dengan apa ditemani lemon yang memang vitamin C-nya tinggi bikin seger nanti minuman kita udah kebayang ya rasanya ya dan sederhana banget namis seger dengan bahan-bahan yang sederhana banget iya pasti semuanya bisa dong pasti bisa cepet banget lagi ya makanya dan Insya Allah disukai oleh semua udah penasaran kan gimana caranya kita mulai aja yuk gimana sih caranya caranya cukup ini disiapa nih kita siapkan air mineral yang pastinya harus air mineral yang sehat ya Bu Tati ya sehat pastinya TH7 dan persennya berstandar FNI dong temen-temen ya Alhamdulillah gunakan air mineral di stok kita masukkan ke dalam teko teko nya kemudian tergantung selera nih tergantung orangnya juga jumlah orangnya jumlah orangnya juga tapi hari ini saya akan membuat 5 sampai 6 orang lah cukupnya cukup 6 orang saja pas banget nih ini tuangkan paling pertama kita tuangkan sari kurma HNI ya temen-temen ya kenapa sih kita pakai sari kurma HNI Bu Tati ya karena sari kurma HNI itu full 100% kurma asli Masya Allah jadi tanpa bahan pengawet tanpa bahan pengawet memang murni benar-benar hanya kurma sari kurma ya benar-benar Masya Allah dan selain sari kurma kita aduk rata ya kita aduk rata ya biar warnanya juga biar bercampur dengan air nah ini segar banget sari kurma nya ini kurang lebih tadi untuk 6 orang setengahnya ini ya tapi sebenarnya bisa untuk sampai 8 orang bisa-bisa tergantung selera lah ya tergantung seleranya ini setelah dimasukkan cepat aduknya rata ya cuma itu doang ya Masya Allah dan ini boleh disajikan digi boleh Bu Nur oh iya boleh kalau mau lebih segar yang mau dingin-dingin kita tambahin es baku nanti boleh juga tapi kalau kayak saya saya gak bisa Bu Tati kalau dingin-dingin buka puasa jadi saya harus yang hangat maka bisa hangat juga ya bisa-bisa banget Masya Allah kemudian kita tambahin ini ya tambahinnya kita tambahin perasan lemon dan ini sebenarnya sesuai selera ya Bu selera juga karena ada yang suka asem banget ada juga yang gak tergantung juga kembalikan lagi kepada teman-teman mungkin jangan terlalu asem ya biasanya sih ini cukup dua potong ini aja ya dua potong aja dua slice aja iya kita coba sambil teman-teman udah kayak gini aja simple banget nanti baru tinggal kita sajikan mau dingin boleh pakai es batu atau mau hangat kalau mau hangat berarti nanti airnya waktu kita membuat air hangat ya teman-teman ya gitu jadi udah kayak gini praktis banget tapi rasanya enak banget wah ini ala-ala cafe ya masya Allah ini banyak juga nih kalau lemon seger banget kecium seruannya udah terasa banget wanginya kecium ya oke masya Allah segernya wanginya kalau ini kita gak pakai es maupun gak pakai air hangat jadi ini yang original ya original tergantung nanti tinggal teman-teman sesuai selera ya selera aja terus tinggal kita ini dong ya buat tapi ya tuangkan langsung aja ya tinggal kita tuangin aja ya masya Allah udah jadi deh praktis banget alhamdulillah sudah jadi sari kurmanya biar lebih mempercanti kita pasangkan lemon di sampingnya masya Allah lezat banget kan segar selamat mencoba bunda bunda semangat menyambut bulan Ramadan dengan sari kurma dari HNI selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!